Apakah sudah kehendak Allah bila seseorang meninggalkan beberapa ibadah? Akhi, jangan berhujah dengan takdir dalam maksiat. Karena masalahnya kamu mampu. Ketika kamu gak sholat, lalu ditanya sama teman kamu, kenapa kamu gak sholat? Lalu kamu berkata, udah takdir mas. Oh gak bisa. Kamu saja kalau hartamu dicuri orang lalu pencuri berkata, Pak Ridho ya udah takdir. Saya yakin kamu gak bakalan terima itu. Terus kamu gak mau sholat atau meninggalkan sholat seenaknya berkata ini sudah takdir. Allah sudah perintahkan kamu, Allah sudah berikan kepada kamu apa? Kemampuan, maka kewajiban kamu taubat dengan taubat yang masuk, bukan malah berhujah dengan takdir. Nanti kamu malah masuk dalam firkoh jabariah loh. Kok firkoh jabariah mengatakan apa? Pelaku maksiat tidak boleh disalahkan. Kenapa? Karena dia sudah ngikutin takdir. Berhabet. Nanti pas istri kamu berzina, terus kamu marah-marah, apa kata istrimu? Mas, udah takdir. Ria doa aja. Malu. Aneh Pak, seperti ini.